Semuanya, selamat datang di Kiseki Kako Channel! Selamat datang di Kiseki Kako Channel! Kembali lagi bersama kita di Kiseki Kako Channel. Kita mau ngapain ini? Ini masih di bulan Januari ya. Kemarin ada video spesial, udah pada nonton belum? Kalau belum, linknya di atas ya. Harus nonton, itu spesial. Karena masih Januari, kita mending bahas-bahas yang masih berpulang tahun baru ya. Kan di Jepang itu kan juga ada tradisi sendiri ya, buat tahun baru tuh apa aja gitu kan banyak ya tradisinya ya. Itu nanti kita akan menjelasin satu-satu nih. Kita udah nyiapin satu-satu, nanti ada sembilan cara menikmati tahun baru di Jepang. Jadi nanti apa aja, jangan di skip ya, Minah Sang. Sampai nanti. Oke. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ke... Fakta. Cara-cara yang tadi ya. Pertama. Yang pertama ini. Biasanya itu di Jepang itu ya sama sih sama yang lainnya. Kalau tahun baru itu hias sama. Oh, hias ya. Oh, hias ya. Oh, hias. Hiasnya sama hias. Tapi kalau di Jepang itu hiasnya agak ada yang unik. Yang pakai, apa namanya itu kayak hiasan dari bambu, terus pakai daun pinus gitu loh. Daun pinus. Oke. Atau setelah lainnya itu kadomatsu. Iya, ya. Kadomatsu. Apa namanya? Kadomatsu. Oke. Nanti ada gambarnya ya di sini ya. Nanti. Itu untuk hiasan di tahun baru. Di rumah. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah. Itu yang kedua. Biasanya orang Cepang itu membuat mochi. Dengan mochi tzuki. Oh, iya. Kenapa pakai mochi tzuki itu? Karena ya. Ya itu. Ya itu. Ya itu. Ya itu. Ya itu. Tradisional ya mochi tzuki itu kan tradisional itu ya. Jadi kalau merasa mungkin ada yang pernah makan kue mochi itu. Nah itu di Jepang juga ada tradisinya buat itu. Saya pun juga pernah ngalamin. Oke. Pernah ngalamin buatnya itu ya. Dan buatnya itu ya secara cepat itu ya. Jadi ada yang. Gimana sih? Gimana sih? Kita bisa ceritain ya. Itu dari beras ketan ya. Beras ketan dibukus. Kempen. Kayak bentuk agak mateng gitu kan. Terus nanti dikasih di apa itu. Kayak tungku. Kayak tungku itu. Oke. Oh iya. Dipukulin. Dipukulin. Misalnya orang bertiga. Jadi gantian satu, dua, tiga. Dada, dada, dada. Tapi cepat banget gitu. Yang kayak gini-gini itu ya. Terus ada satu orang nanti yang balikin. Itu berarti cara yang tradisional ya. Tapi sebenarnya di Jepang pun juga sekarang mojitnya ya banyak yang diproses modern. Tapi untuk sesuatu tahun baru nanti ada prosesi membuat namanya mojitsiki. Oke. Yang ketiga selanjutnya. Itu menikmati tahun baru biasanya sama kayak kita nih. Makan-makan. Oh iya kan. Kita biasanya kan bakar-bakar gitu ya. Kalau di sini ya. Kalau di Jepang nanti ada makan-makan. Makanannya juga ada beberapa yang spesial nih. Contohnya kayak namanya ada Osechi. Osechi. Osechi itu kayak dia kan dulu kan kepercayaannya kalau orang-orang zaman dulu Jepang tuh. Pas tahun hari-hari pertama tahun baru tuh kan gak boleh masak nih. Gak boleh menyalakan tungku nih. Nah itu mereka masaknya di jauh-jauh. Eh mungkin beberapa hari sebelum tahun baru. Terus itu tuh masakannya yang bisa awet lama gitu loh. Terus nanti ditata di tempat namanya Jubako. Itu tuh kayak bentuk. Kotak bentuk itu nanti ditata di hias gitu. Itu namanya Osechi. Terus ada juga namanya misoba tau kan misoba. Nah tapi kalau untuk yang di tahun baru itu ada Toshikoshi Soba. Itu soba yang biasanya disajikan di tahun baru. Terus yang terakhir mungkin yang paling khas itu juga ada Ozoni. Kalo kata Imam Musang tadi kan bikin mochi ya. Kalo Ozoni itu jadi kan disana kan mochinya gak cuma buat manis nih. Nah itu salah satunya nanti ada dibuat asin dikasih kaldu gitu. Oh iya iya iya. Berarti ada kuah disempur juga sih. Nah itu kan. Berarti itu namanya kalo itu juga hidangan tahun baru namanya Ozoni. Kalo di Jawa itu ya kayak semur. Pokoknya kuah di kaldu. Semur tuh agak bersantan gitu. Nah kan orang Jepang ini kan identik sama kepercayaannya tuh kayak di kuil-kuil gitu kan. Benar-benar gitu kan. Kalo di tahun baru itu biasanya juga mereka tuh pergi ke kuil. Kayak berdoa. Terus kayak bunyiin lonceng gitu lah. Yang lonceng gede gitu ya. Ginta. 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 Oke. Jadi emang ya mungkin untuk mengawali tahun baru ya. Berdoa juga ya. Berdoa untuk yang awal tahun yang baik. Oke. Dan selain itu selain itu setelah ke kuil ya. Kita berdoa itu pasti kan ada perayaan nih. Biasanya di jalan-jalan itu kita melihat itu apa. Shishimai atau bahasa cepatnya itu. Ramanya untuk artinya itu. Oh bareng saya ala cepat. Oke. Jadi kayak festival gitu ya. Shishimai itu berarti singa mungkin ya. Ya kan. Shishimai itu singa. Jadi aku kayak. Itu loh. Shishimai masih. Singa. 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 Oke. Jadi Shishimai ya. Singa ya. Shishimai. Oke. Jadi kayak barung saya bentuknya singa gitu ya. Alright. Selanjutnya. Selanjutnya. Dari yang biasanya yang dilakuin orang Jepang itu. Mereka masih di seputar kuil nih. Nah itu. Mereka ngambil namanya Omikuchi. Omikuchi. Atau biasa disebut itu secara literal meaningnya atau secara harfiah itu kayak lidi suci gitu loh. Ya lidi. Itu kayak lidinya tuh ada kertasnya nih. Nanti diambil. Nah itu tuh nanti ada kayak semacam ramalannya atau kata-katanya gitu loh. Itu namanya Omikuchi. Nanti kan biasanya. Mungkin berdoa dulu. Berdoa tadi. Yang Ibi Sunisang tadi. Berdoa dulu. Terus nanti ambil Omikuchi. Untuk. Peruntungannya gimana sih. Gitu. Minasan. Nah. Lanjut. Terusnya itu kan. Itu kan masih di sekitaran itu juga. Di apa namanya. Masih di Google. Habis ngambil Omikuchi kan. Apa dapat. Kayak gambaran. Kayak anu. Masihnya kedepannya gimana. Habis itu tuh biasanya itu. Orang Jepang itu. Apa namanya. Dapat gitu mas. Apa namanya itu. Omamuri. Jumat. Jumat keberuntungan gitu lah. Mungkin biar lebih mantep gitu ya kan. Tadi. Udah ada peruntungannya nih. Ya betul. Biar dilindungi gitu ya. Oke. Pakai Omamuri. Berarti Omamuri itu. Jumatnya itu ya. Jumatnya. Perlindungan. Oke. Selanjutnya. Oke. Setelah. Setelah. Apa. Omamuri ya. Biasanya. Itu kayak sih. Biasanya perayaan di Osugatsu. Juga ada pembagian. Kayak jenis. Ampoh gitu ya. Hmm. Atau. Juga bisa namanya itu. Otoshidama. 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 Sidama itu. Ya. Terakhir. Terakhir itu. Biasanya. Nah. Kan. Juga identik sama seneng-seneng nih. Nah. Biasanya. Itu deh dengan permainan tradisional. Permainan tradisionalnya itu ada banyak sih. Kayak. Main layang-layang. Ya. Terus. Ada yang. Sepaling khas itu. Namanya. Bermain Fuku Warai. Fuku Warai. Fuku Warai. Udah pernah denger belum? Fuku Warai. Gak asing sih. Gak asing. Itu tuh kayak. Ituloh. Nempel. Ada gambar kan. Gambarnya tuh kayak. Wajah gitu kan. Wajahnya kosong gitu. Nanti nempelin. Misalkan bagian matanya. Ditenelin. Terus sambil ditutup. Ditutup. Apa namanya? Matanya. Gitu. Kita ditutup. Jadi kita ditutup matanya. Terus suruh ngerangkai itu. Kaya puzzle tuh ya. Iya. Kaya puzzle gitu. Itu namanya Fuku Warai. Yang khas permainan. Khas tradisional. Yang dimainin. Khas tahun baru. Nah. Ngomong-ngomong soal Fuku Warai juga. Nanti mungkin. Next. Kita akan coba ya. Oh boleh. Boleh. Kan. Ini kan. Mumpung masih. Di tahun baru juga ya. Pokoknya kita. Suasana-suasana tahun baru. Up. Lagi ya. Gitu. Oke. Nanti kita coba. Main Fuku Warai. Jadi. Minah Sang. Tungguin. Terus ya. Video selain. Oke. Berarti udah ya. Itu ya. Kalo. Kalo. Wisnu Sang sama Imam Sang sendiri nih. Yang udah pernah di Jepang. Biasanya ngapain sih? Kalo yang berarti. Kalo di perusahaan gue sih. Itu. Mojizuki itu. Soalnya itu. Ada setiada gak ditinggalin sama. Oke oke oke. Kalo selain itu. Main-main aja. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Jalan sendiri. Berarti. Kalo yang tadi. Yang tradisionalnya. Mojizuki itu ya. Itu sama teman-teman. Sekantar gitu. Sekantar. Perusahaan semua. Perusahaan ya. Oke. Kalo di perusahaan. Kalo di perusahaan. Engga. Engga buat moji. Tapi. Ngundang kayak. Itu loh. Kayak apa. Shishimai itu loh. Tapi anak kecil. Oh. Pertunjukan gitu ya. Pertunjukan gitu ya. Nanti tidak satu perisahaan. Satu apa. Kita. Nanti orang Jepang. Nanti ya itu. Kita apa. Kayak nyewa itu lah. Oke. Jadi. Adain pertunjukan gitu ya. Shishimai tadi ya. Oke deh. Itu tadi. Minasang. Mungkin. Besok kalo udah. Engga ada Corona. Semoga Corona cepet hilang. Jadi. Mungkin kita. Besok bisa merayakan tahun baru. Di Jepang ya. Amin. Amin. Doanya Minasang ya. Oke deh. Untuk itu. Minta dukungannya dulu. Juga dong. Eh yang belum. Eh yang belum. Eh yang belum. Subscribe. Ya. Tolong untuk di subscribe. Oke. Oke. Agak ngegas sih. Hahaha. Amin. Oke. Nah. Kalian suruh subscribe. Iya nih. Ayolah di subscribe lah. Kan gampang ya. Kalau subscribe tinggal pencet. Pencet. Itu aja. Setelah tombol loncengnya. Iya. Oke. Jangan lupa juga. Nanti. 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 Daripada di gas. Hahaha. Oke. Jangan lupa subscribe ya Minasang. Yang belum subscribe. Terus. Kalian yang. Apa. Mungkin. Konten-konten kita selanjutnya. Mungkin. Seperti biasa. Langsung saja. Kolom komentar. Di bawah. Nah. Kalau kalian. Menyukai. Apa namanya. Konten-konten kita. Jangan lupa juga. Videonya di like. Ya. Dan juga di share. Di share. Seluruh mancanegara. Seluruh mancanegara. Seluruh mancanegara. Kemana-mana deh pokoknya. Oke. Itu dulu ya Minasang. Untuk kali ini. Mungkin itu dulu ya. Iya. Karena. Kita akan ketemu lagi. Setiap hari. Jadi. Kamu juga Sabtu. Jam 6 sore. Hanya di. Kiseki Gakko Channel. Dan selalu. Enchitegurede. Kiseki ga. Aranbasyo.